... Viral seorang oknum Satpol PP Goa diduga melakukan penganiayaan terhadap ibu hamil 9 bulan saat razia pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Aksinya terekam dalam Close Circuit Television, CCTV. Video tersebut kemudian viral di media sosial. Razia berlangsung pada Rabu, tanggal 14 Juli 2021, malam. Kala itu, petugas melakukan razia di salah satu warung kopi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemiliknya merupakan sepasang suami istri, yakni Nur Halim, 26, dan Riana, 34. Riana diketahui sedang mengandung 9 bulan. Dugaan penganiayaan itu berawal dari adu mulut antara petugas dengan pemilik warung kopi. Saat kejadian kami sedang live cari nafkah jualan di Facebook karena warung sudah kami tutup. Kami ikuti aturan yang ada dan mereka masuk tegur kami bahkan memukul kami, ujar Nur Halim. Kamis, tanggal 15 Juli 2021. Ketika dimintai konfirmasi mengenai insiden itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Goa Alimudin Tiro mengaku sudah mengetahui kejadian tersebut. Itu Oknumia bukan institusi dan sampai sekarang saya belum ketemu dengan yang bersangkutan, pelaku, dan akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur, ucapnya. Nur Halim dan Riana melaporkan penganiayaan tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Kepolisian Resor, Polres, Goa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!